Katedra disini itu tidak sama dengan katedra yang ada di kota-kota lain Oke sahabat, sekarang saya berada di altar depan gereja katedral Jakarta Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin sahabat banyak yang penasaran Apa yang membedakan gereja biasa dan juga gereja katedral gitu Bagaimana gereja ini bisa dikatakan atau dideklarasikan sebagai katedral Sekarang saya bersama Ibu Susiana Suwadi Halo Bu, jadi gimana Bu? Gereja bisa dikatakan katedral ini gimana Bu? Syaratnya? Gereja katedral itu asal katanya dari katedra Jadi katedra itu adalah sebuah kata dari bahasa Yunani Yang artinya tahta uskup atau kursi uskup Untuk itu gerejanya disebut gereja katedral Nah, kenapa harus ada tahta uskup? Yaitu karena gereja katedral itu representasi dari sebuah keuskupan Menjadi gereja induk dari keuskupan itu Jadi seperti disini keuskupan Agung Jakarta Jadi ini adalah gereja induknya, yaitu gereja katedral Nah, katedra itu berbentuknya bisa macam-macam Yang penting ada kursi uskupnya Jadi katedra disini itu tidak sama dengan katedra yang ada di kota-kota lain Nah, yang disini bentuknya terbuat dari kayu Dan ini kayu jati utuh Nah, kemudian pasti ada kursinya Yang itu dibungkus dengan penutup kain putih Kursinya itu berwarna merah biasanya Karena warna khusus Nah, jadi yang hanya bisa duduk disana adalah seorang uskup Dan kemudian biasanya di belakang, di dinding itu, belakangnya itu ada sebuah lambang Yaitu adalah moto dari lambang uskup Jadi disini aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati Itu adalah moto dari uskup Yang sekarang ini adalah Kardinal Ignatius Soehario Yang, dan ini sampai ke atas Ya, menutup Nah, itulah namanya katedra Atau tahta uskup Kapan katedra ini digunakan, Bu? Sejak mulai diresmikan Jadi awalnya dulu Di saat gereja katedral ini diresmikan 21 April 1901 Itu memang sudah ada katedranya Jadi katedra ini hanya akan digunakan setiap ibadah apa saja, Bu? Setiap misa atau ibadah yang dipimpin oleh Bapak Uskup Oke Kalau misalnya uskup lain datang ke parokis ini Apakah menggunakan katedra juga, Bu? Yang pasti akan duduk di sana adalah uskup di keuskupan sini Kemudian kalau pendamping di konselebrasi Misal itu ada uskup lain Ya nanti disediakan di daerah altar utama inilah Kursi-kursi yang untuk diberikan Apa, diduduki oleh tamu-tamu yang mendampingi konselebrasi Seperti itu Jadi kalau itu memang khusus untuk uskup di keuskupan Agung Jakarta Oke, berarti hanya yang memiliki jabatan uskup di sini, Bu, ya? Yang boleh duduk di katedra itu? Ya, biasanya gitu Dan salah satu misanya yang kita kenal sebagai misa pontifikal Yang ada di misa pontifikal Natal Atau misa pontifikal Pasca Itu dipimpin oleh Bapak Uskup langsung Apa itu misa pontifikal, Bu? Misa khusus Misa Hari Raya Besar Yaitu Hari Raya Natal Jadi misa pontifikal, yaitu Misa yang memang dipimpin oleh Bapak Uskup Oke, terima kasih, Bu, atas penjelasannya Terima kasih, Bu, atas penjelasannya